Selamat datang di Betal Makanan Reuni Rasa Kampus. Di sudut ungu, seorang alumni Universitas Sahi Jakarta Angkatan 2003 jurusan jurnalistik. Saat kuliah pernah mengaku-ngaku sebagai artis FTV pada dosennya. Inilah Adit Insomnia. Di sudut putih, seorang alumni Universitas Trisakti Jakarta jurusan Ekonomi Management Angkatan 2003. Saat kuliah pernah mengalami koslet pada klakson mobil yang mengakibatkan klakson mobilnya berbunyi sepanjang jalan kampus. Inilah Rio Wicaksono. Peserta Betal harus mencicipi makanan kampus dari lawannya masing-masing. Lalu memberikan nilai 1 hingga 10 tentang cita rasa makanan tersebut dengan menuliskannya di media tulis yang disiapkan. Jagoan kampus gue nih, warteg mbak Sri. Ini makanan Raja-Raja Kuruasi ya? Wuduh. Ini kalau misalkan melihat makanan gue, ini bikinnya tuh kerangnya slow cook. Oh slow cook ya. Jadi ibaratnya kalau daging sapi ada wagyu-nya, nah ini kerangnya tuh kayak gitu versi wagyu-nya nih. Ini gak main-main nih. Ini kuningnya gradasi-gradasi warna narasi. Sama nih kuningnya, di logonya ada sama. Oh oke oke oke. Harus gue akui tapi telur lo kayaknya menarik. Gue juga kayak ini si sendoknya menarik. Enggak, ring ketangnya kayaknya lebih ini sih, lebih edgy ya. Kayaknya ya. Yaudah kita cobain satu sama lain ya. Coba ya. Oke ini dari warteg Trisakti ya. Trisakti. Sekitaran Trisakti. Lu sahid ya? Sahid. Sahid tuh gue juga dulu pernah ada kenangan nonton bioskop di Wira. Oh Wira. Yang di depannya. Kita cobain nih ya. Oke. Ini kalau gue lihat makanan dari wartegnya Adit, kerangnya memang dia agak lebih berbumbu. Maksudnya lebih lengket nih kayaknya dibandingin kerang dari kampus gue. Oke, tapi ini juga ternyata tahu kita beda nih ya. Tahunya lo kayak modem-modem tahu sepedang ya. Oh iya. Kali itu masih kuning banget kan ya. Betul, betul. Coba nih tes ya. Tidak tes. Validnya nih. Dari kampus sahid. Dari Rik Sakti nih. Gue pikir kerang lo kurang valid tapi ternyata begitu dicobain valid. Enak ya? Enak. Ini kayaknya kerang lo, kerang saudara ya yang satu sama. Berang. Tapi teri kacang lo enak nih. Enak ya? Mantap. Ini juga lo sama nih enak. Terus nasinya kalau lo arteg tuh ya. Udah hal sama nih. Nggak apa namanya, nggak perak, nggak bulan. Sedeng, sedeng. Kalau terlalu perak, kalau gue kurang suka tuh. Kalau sampai kena yang bumbu yang basah-basah. Nah kan memang kayak kangkung gini yuk. Kangkungnya lemes-lemes banget nih. Kayak puasa hari pertama. Tapi jujur nih yuk. Gue sebenarnya suka nih telur-telur yang kayak gini nih. Lebih real. Karena ini pasti ada di rumah. Masalah rumah. Betul. Kalau gue tuh kayaknya terlalu rumah makan. Terlalu artificial ya? Iya, terlalu kayak rumah makan padang. Pinggiran-pinggirannya nih yang gawat nih. Asli. Kalau itu tuh beneran lo. Jadi kayak telur yang sering lo temuin dirumah. Telur yang kayak gini nih mantep nih. Pinggiran-pinggiran yang garing-garingnya. Tapi gue jadi inget ya dulu ya. Cuma gue kuliah. Dan Mbak Sri ini selalu mengakomodir kebutuhan anak-anak wanitia. Kalau bikin acara. Jadi cateringnya. Kalau warteg tuh yang udah akrab sama anak-anak. Misalkan kayak di kampus gitu ya. Enaknya apa tau gak lo? Apa? Bisa ngutang. Iya. Benar-benar. Tapi ini oke kok. Enak-enak. Oke. Kita kasih nilai aja kali abis ini ya. Boleh. Gue sih cukup gue. Karena abis ini kita masih ada makanan lagi kan? Oh iya, masih ada makanan lagi. Kita kasih nilai dulu tapi ini ya. Warteg kampus lo nih. Menurut gue nilainya segini nih. Oke. Gue juga kasih nilain nih ya. Wartegnya sahit. Kebersihannya sih bersih ya nih. Standar Singapur kalau kampus gue. Fijianisnya standar Singapur. Iya, iya, iya. Gue UK kebetulan. Oh lu UK? Iya. Oh. Hutan kayu tapi. Nah ini nih ya. Skornya. 7,8. Analoginya adalah kalau lo dapet 7,5 tuh kayak agak masih ada perasaan sedih. Tapi 7,8 udah nyaris 8. Betul. Kasih ke orang tua gak dimarahin. Iya, pada-pada. Makanan kedua yaitu Batagor. Ini kalau kita lihat dari perbedaan Batagor di kampus gue sama kampus lo. Di kampus gue tuh bumbunya kayaknya lebih gelap. Kayak bumbu rendang ya? Iya. Ya gak sih? Kayak kuah rendang itu gak sih? Emang ini gak? Gue percaya aja lagi. Kayaknya gue penasaran nih. Nah, coba. Coba. Coba nih. Belum pernah nyoba. Wah, lo gak tau hidup lo dituk. Enak banget itu. Gue jarang ke Tri Sakti dulu. Aduh. Lebih ke sebelahnya. Untar. Bukan Roxy dulu kan. Pli handphone di belakang ya kan? Iya, bener-bener. Ini kalau gue perhatiin, ini ada tahunya. Ada si, apa namanya, yang kayak pangsitnya itu sih lumayan crispy nih kayaknya kalau dari kampus lo. Ini sama aja dia tahunya, modelannya kayak tahu dari Wartok tadi ya. Dan bener, yang di gue lebih kuning. Kuning, iya sama. Gue cobain tahunya dulu ya. Kasih ya. Gue tadi sempat underestimate kayak bumbunya kok aneh ya pasti. Rasanya juga aneh, tetap enggak. Enak kan? Enak-enak, aman. Coba nih gue tes tahu dari kampus lo. Nah itu tahunya udah tahu dari Wartok tadi. Bener aja ya. Iya, kerjasama. Tentu vendor. Tentu vendor. Tentu vendor. Ini perlu dicoba nih si keripik-keripiknya ini. Kayak pangsitnya ini. Apakah? Ntar gue sampein ke Gordon Ramsay yang masak ada di belakang. Gue sampein itu komplimen soalnya buat chef. Oh, penting. Iya, bener-bener. Penting itu, kayak gitu. Penghargaan restoran itu namanya? Musahlin Star. Oh iya. Waduh gue bilang kalau batar lo tadi. Oke, ada pangsitnya nih ya. Mantap. Gue tuh sebenarnya kalau makan, ini namanya Batagor Butitin. Dia tuh adanya cuma jam, baru buka jam 5, kayak baru jam 5 setengah 6 sore. Oh, malam doi. Malam. Jadi biasanya kalau gue kelar kuliah yang siang ke sore tuh, atau mau kuliah malam. Kuliah malam, kayak kalau gue makan nasi, ngantuk. Tapi lapar kan? Iya. Malam Batagor aja dulu. Gulu tuh apa ngambil ekonomi? Ekonomi? Ekonomi. Jajanan yang selain Batagor, ada lain nggak? Yang selalu makan. Ada nasi padang. Iya. Tapi dia tuh ada lauk gini, gulai telur ikan. Woh, gulai telur ikan. Mungkin ini akan jadi next battle kita lagi nanti ya. Iya ya. Iya, namanya memang perpanjang kerjaan kita disini. Gue bisa kok mewakili misalkan No Dam School gitu, gue bisa kok. Iya. Kita berharap, ke depannya narasi punya program seperti ini, dan kita adalah hostnya ya. Betul. Gue nonton narasi dari SD, pakai OVO juga dari SD. Udah kurang palit apa lagi? Ini nggak ada celanya sih, oke. Mantap nih. Abis ini kita kasih nilai kali ya. Nah terakhir, abis itu kita kasih nilai. Oke. Ya. Udah tau gue. Gue kasih Batagornya Kampus Sahit, 8. Ya itu. 8,75 tambah 1,87. Valid ya? Valid. Makanan kampus kita tuh enak-enak. Iya. Nah, kita juga pengen ngajakin lo untuk ikutan photo story competition Reoni Rasa Kampus. Iya. Ya misalkan tadi kampusnya Adi tuh wartaknya Mbak Sri. Oh Sri, yoi. Lo kan pasti pengen Mbak Sri supaya bisa lebih berkembang lagi usahanya, ya kan? Daripada yang kayak sekarang bisa lebih sukses lagi Mbak Sri. Betul. Itu bisa. Atau misalnya lo ada memori sama pedagang di kampus lo dan lo pengen membantu mereka. Itu bisa. Caranya? Caranya gampang banget. Tinggal foto dan upload Jajanan Kampus Favorit lo. Di feed Instagram lo kasih di captionnya tulisin tuh cerita-ceritanya. Misalkan lo dulu pernah gebet-gebetan lo terus teraktirnya itu. Wah. Terus pake hashtagnya Reoni Rasa Kampus Ovo Narasi dan juga hashtagnya Kangen Jajanan Kampus terus mention dan juga tag ke add komunitas narasi add of underscore ID dan juga add narasi.tv menangkan kesempatan untuk bisa meraih hadiah total 10 juta untuk foto story yang terpilih. Dan sebagai bentuk dukungan nyata Ovo untuk pedagang favorit lo tadi ya. Kayak misalkan tadi Adit dengan Mbak Sri-nya gue dengan Patagur Terisakti gue yang gue suka banget. Nah nanti pedagang tersebut akan dijadikan merchant partner oleh Ovo dan juga Grab Food. Lo bisa cek juga syarat dan ketentuan lengkapnya di Instagramnya add of underscore ID dan juga add narasi.tv Kita cari kampus lain aja Iya Ini sekarang kita udah kenyang tapi bukan berarti kita bakalan berhenti nyoba-nyobain makanan di kampus-kampus Betul Kita coba cari makanan kampus lain kita review biar kita paksa aja supaya program ini panjang Iya bener Ntar pokoknya tungguin aja makanan kampus yang berikutnya yang bakal kita cobain untuk sekarang sih kita udah kenyang Kenyang kita cabut dulu ya Cabut dulu ya Betung lagi ya Dede Dede Dede